Halo, berjumpa kembali di channel Guntur Adam Syafutra kali ini merupakan video lanjutan dari proses pembuatan chatlock chatlock gamma ray, chatlock resistivity, chatlock porosity dengan menggunakan Microsoft Excel nah, di part kedua ini kita lebih ke proses penyempurnaan grafik agar lebih terlihat seperti chatlock yang ada di software IP atau interaktif petrofisik nah, bagaimana caranya? disini adalah kita dengan menambahkan garis minor nah, fungsinya garis minor ini adalah untuk mempermudah dalam proses pembacaan secara cepat atau quick look nah, oke, langsung kita mulai saja bagaimana cara penambahan garis minor pertama, ke gamma relog dulu nah, di gamma relog ini simple, tinggal kita klik di garis sumbu X-nya ini atau nilai sumbu X-nya ini lalu kita klik kanan dan pilih add minor gridlines nah, disini akan muncul garis-garis minornya tetapi yang menjadi suatu kekurangannya atau masalahnya warnanya itu sama-sama jadi mungkin dibaca dengan mata agak sulit nah, bagaimana caranya? tinggal kita seperti tadi klik kanan lalu format minor gridlines-nya kita ubah warnanya menjadi warna hitam nah, disini terlihatkan warna hitamnya dan disini untuk garis majornya nah, garis major ini merupakan yang ada angka 20, 40, 60-nya ini warnanya masih abu-abu kita ubah juga warnanya menjadi warna hitam jadi, dengan tadi klik klik garisnya lalu pilih format gridline lalu pilih warna hitam dan kita pilih ketebalannya nah, fungsinya apa sih? fungsinya ialah oh, disini belum oke, ternyata P kita memilih 1,5 petek ternyata 1,25 petek tidak terlihat ya sama dengan garis yang lainnya jadi, kita pilih 1,5 petek nah, disini jadi kita bisa membedakan mana yang minornya mana yang majornya gitu dengan seperti ini kita bisa mempermudah dalam pembacaannya oke selain menambah garis minor yang ada di sumbu X kita pilih juga atau kita tambahkan juga garis minor yang ada di sumbu Y caranya sama tinggal kita pilih add inner grid lens nah, disini akan muncul juga lalu kita ubah juga warnanya supaya lebih terlihat lalu kita pilih format minor grid line kita pilih warna hitam oke, lalu kita pilih lagi klik kanan format major grid line nah, ini untuk angka-angka yang major ya yaitu seperti 1980 2000 nah, kita pilih juga warna hitam dan kita beri ketebalan supaya lebih mudah dibedakan nah, sip nah, dengan seperti ini kita bisa dengan mudah menentukan nilai secara lebih detail misalkan di dalam kedalaman 2000 tinggal kita cocokkan saja berapa nilainya di garis ini tinggal kita tarik ke atas nah, kita tinggal kira-kira saja misalkan dalam satu kotak ini dari 0 sampai 20 nah, setiap garis ini berarti mempunyai nilai tertentu tinggal kita 20 kita bagi dengan jumlah garisnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 jadi 20 bagi 5 hasilnya merupakan setiap garis itu memiliki nilai yaitu tinggal kita bagi saja ya 20 bagi 5 20 bagi 5 yaitu 4 nah, jadi setiap garis ini memiliki angka atau nilai 4 seperti itu oke next kita lanjut ke resistivity lock nah, di resistivity lock ini merupakan salah satu contoh lock yang unik karena menggunakan prinsip logaritma istilah logaritma itu jadi memiliki kelipatan 10 karena kita tahu bahwa nilai resistivity lock itu sangat besar rangenya yaitu standarnya yang kita tahu dari minus 20 sampai nilai maksimumnya itu ada di angka 2000 jadi kan mungkin dalam satu kotak ini gak mungkin ya atau susah untuk bisa mendapatkan atau bisa memasukkan range sebesar itu jadi tambahkanlah atau dimudahkan atau caranya dimudahkan dengan cara menambahkan garis logaritma caranya cukup mudah tinggal kita klik sumbu X nya lalu klik kanan format axis nah disini kita pilih logaritma scale kita oke nah disini udah sudah terbentuk ya garis logaritmanya cuman ada sedikit perbaikan kita ubah dulu nilai resistivity lock nya kita ubah menjadi 0,2 atau kalau kita konversikan kalau kita nilai minus kannya itu sekitar minus 20 kalau nilai di desimalnya itu kalau minus 20 itu 0,2 nah kita nilai maksimumnya kita ubah menjadi 2000 oke setelah kita menambah membenah memperbaiki nilainya nilai sumbu X nya resistivity lock nya seperti langkah sebelumnya atau yang tadi dalam gambar lock tinggal kita pilih add minor deadline nah dia akan muncul garis-garis nah disini kalian bisa melihatkan garis-garis nya berbeda dengan yang ini yang ini garisnya itu tidak apa ya jaraknya itu sama jadi tidak ada yang longgar-longgar jadi jaraknya hampir sama sedangkan disini logaritma scale jaraknya itu terlihat berbeda jadi dari garis ini kesini sangat sangat lenggang tapi dari garis selanjutnya itu mulai rapat nah inilah yang dimaksud prinsip logaritma nanti kita akan lebih jelaskan lagi kita ubah dulu garis minornya supaya lebih kelihatan tinggal kita pilih format minor deadline lalu kita pilih warna hitam begitu pun majornya kita juga pilih warna hitam dan ketebalannya kita ubah oke dan jangan lupa kita kita menambahkan garis minor untuk sungguhnya atau untuk kedalamannya kita ubah major kita ubah warnanya jadi hitam 1,5 petek oke 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 lanjut lagi tadi penjelasan tentang garis logaritma nah kita tahu disini kan garis logaritma ini agak unik ya dari sini ke sini renggang tapi makin ke kanan makin rapat nah ini tuh ada maksud tertentunya jadi dari sini dari angka 0,2 sampai ke garis ini tuh memiliki kelipatan 1 jadi 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 nah di garis major ini kan 2 berubah lagi dari sini kelipatan lagi angka 2 langsung angka 3 angka 4 angka 5 sampai ke sini angka 20 jadi disini angka 10 langsung kelipatan 10 lagi jadi 20 nah disini 20 berubah lagi tambah lagi kelipatan 10 30 40 50 60 sampai disini 100 kelipatan lagi 10 200 200 300 400 500 sampai kesini 1000 garis yang ke 9 ke 1000 kelipatan lagi 10 jadi 2000 jadi tiap garis tuh dikali 10 gitu makanya garis logaritma ini sangat membantu untuk permudah dalam proses pembacaan resistivity log yang memiliki range nilai yang sangat lebar yaitu dari minus 20 sampai 2000 oke selanjutnya kita akan ke porosity log disini kita seperti di catok catok sebelumnya kita akan menambah garis minor di porosity log di porosity log ini jadi langsung kita mulai dan untuk porosity log ini untuk garis minornya dia tidak menggunakan prinsip logaritma dia menggunakan prinsip persis sama dengan gamma relog jadi yang menggunakan prinsip logaritma cuma di resistivity log saja oke langsung kita mulai pertama caranya seperti sebelumnya kita klik nilai sumbu X yang ada di atasnya lalu kita klik kanan kita pilih add minor grid lines atau format minor grid lines itu ada tergantung disitu kalau saya sudah menambahkan add minor grid line sebelumnya jadinya yang tersedia disini sudah menuliskan format minor grid line karena saya sudah menambahkan garis minor sebelumnya tapi caranya hampir sama tinggal formal minor grid line nah kalau di admin or grid line itu dia akan otomatis kalau anda klik itu dia akan muncul langsung otomatis kalau yang sudah pernah menambahkan admin or grid line nanti dia akan muncul tulisan minor grid line nanti kita pilih yang solid line tapi kalau anda belum pernah menambahkan minor grid line nanti disitu tulisannya add minor grid line dan akan secara otomatis muncul garis ini nah disini kan garis minor ini kan sudah ada dan warnanya pun tidak begitu kelihatan ya karena warnanya abu-abu jadi agak sulit terlihat mata disini kita tinggal merubah warnanya menjadi warna yang lebih tegas disini saya milih warna hitam oke setelah menambahkan garis minornya disini kita perlu menambahkan atau menebalkan garis majornya garis majornya itu adalah yang diangka 165 15 1,85 atau di sumbyenya di garis yang diangka 2000 2020 nah itu harus diberi pembeda sendiri agar itu sebagai patokan patokan nilainya jadi kalau seperti ini akan lebih sulit terbacanya atau agar intinya mempermudah saat pembacaan lognya bagaimana cara kita menambahkan garis majornya seperti cara sebelumnya tinggal kita klik saja disini formar major bitline format major bitline atau add major bitline disini kita pilih white white ini kita tebalkan disini saya menggunakan 1,5 pt dia sudah tebal sendiri kan warna hitam jadi kontras jadi antara mana garis minor mana garis major itu terlihat nah setelah itu kita tinggal menambahkan garis major pada sumbu Y atau di kedalam annya tinggal klik add major bitline atau format major bitline kita pilih white nya kita pilih ke 1,5 dia sudah tebal oke disini yang baru ada garis minor nya itu cuma di sumbu X atau dinilai Roby dinilai Roby nya baru ada garis minor nya nah disini kita perlu menambahkan garis minor pada nilai kedalaman atau pada di sumbu Y caranya sama tinggal kita klik kanan disini seperti penjelasan saya sebelumnya kalau anda belum pernah mengeklik minor bitline nya nanti disitu tulisannya ada add minor bitline tapi kalau sudah pernah disini tulisannya formal minor bitline prinsipnya hampir sama saja tinggal kita pencet nah kalau bedanya add minor bitline itu sudah ada ya sudah otomatis ada kalau format bitline itu kita sebelumnya pernah mengeklik tapi mungkin entah salah atau apa jadi sudah pernah menambahkan jadi ya sudah isi menu nya akan seperti ini kalau misal salah kita tinggal nol lain saja mungkin salah ketebal lain apa tapi kalau kita mengulangi lagi tinggal solid line terus tinggal kita atur nah disini saya sudah menambahkan ya tadinya kan warnanya abu-abu pertama kita pilih add node bitline itu warnanya abu-abu tapi untuk supaya kita bisa melihat dengan baik kita pilih warna yang tegas kita pilih warna hitam setelah itu sudah selesai disini ya nah disini garis nya minor dan major sudah ada sehingga disini dapat mempermudah saat melakukan pembacaan secara cepat atau quick oke disini kita akan menentukan berapa nilai per garis nya ini untuk nilai roby nya itu berapa nilai nphi nya itu berapa oke pertama untuk menentukan nilai roby nah untuk nilai roby itu caranya adalah pertama kita kurangi dulu dari nilai major value nya dari yang 1,5 sampai ke 1,65 itu kita kurangi dulu jadi 1,85 dikurang 1,65 0,2 nah jadi dalam range nya 1,65 sampai 1,85 itu tinggal kita bagi 0,2 dibagi jumlah garis nya ada 1,2 3,4 5 tinggal 0,2 dibagi 5 hasilnya 0,04 nah jadi pergas ini memiliki nilai 0,04 nah caranya bagaimana untuk menghitungnya yaitu dari nilai major value yang dari garis pertama ya 1,65 kita tambah 1 kita tambah tadi hasil pembagiannya yaitu 0,04 maka di garis ini memiliki nilai 1,69 lalu kita tambah lagi ke 0,04 disini 1,73 tambah lagi 0,04 disini 1,77 tambah lagi 0,04 disini 1,81 tambah lagi 0,04 di garis ini 1,85 jadi per garis ini memiliki nilai 0,04 jadi kita ulangi lagi caranya bagaimana pertama kita kurangi dulu dari 1,85 dikurang 1,65 itu berapa setelah mendapatkan hasilnya itu hasilnya itu dibagi jumlah garis yang ada di area dari 1,5 sampai 1,85 disini jumlah garisnya itu ada 5 jadi 0,2 bagi 5 hasilnya adalah 0,04 jadi setelah mendapatkan hasil pembagiannya tinggal kita tambahkan saja 1,65 tambah 0,04 berapa dan seterusnya oke selanjutnya adalah untuk menentukan nilai NPHI nah NPHI ini kan dari nilainya saja sudah berbeda dengan Robby kalau Robby itu dari kiri ke kanan itu makin besar sedangkan kalau NPHI dari kiri ke kanan itu makin kecil jadi kirinya makin besar kanannya makin kecil bagaimana cara menghitungnya pasti seperti yang tadi waktu kita menentukan dari Robby pertama 0,4 10 dikurang 0,45 hasilnya minus 0,05 hasilnya minus 0,05 tinggal kita bagi jumlah garisnya ada 1 ada 2 ada 3 ada 4 dari 0,4 ada di garis nomor 4 tinggal 0,5 bagi 4 hasilnya minus 0,0125 tinggal kita tambah nah ini 0,45 ditambah minus 0,0125 0,4125 disini 0,425 kita tambah lagi minus 0,0125 disini 0,4125 kita tambah kita tambah lagi minus nilai 0,4125 kita kurang minus 0,0125 itu hasilnya 0,4 sesuaikan hasilnya nah seperti itu tadi kita ulang lagi ya berarti caranya adalah pertama 0,40 kurang 0,45 setelah mendapatkan hasilnya dibagi jumlah garisnya yaitu jumlah 4 setelah mendapatkan hasil pembaginya baru kita tambahkan nah karena hasilnya itu minus maka otomatis hasil pembaginya itu kan minus nah kalau kita jumlahkan maka hasilnya tetap akan berkurang kalian mungkin bisa kalian nanti bisa coba sendiri apakah sampai garis terakhir ini hasilnya habis atau tidak oke nah sesudah kita menambah garis minornya jadi lebih terlihat seperti catlock dan dengan adanya garis minor ini juga dapat mempermudah dalam proses pembacaan catlocknya oke sekian dulu untuk video kali ini atau video proses pembuatan tralock ini terima kasih yang sudah menonton bila ada kesalahan atau kesalahan dari penyapaan saya tinggal komen di bawah oke terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya selamat selamat selamat